Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Regam Santika, dalam channel Reva Cumil Belajar. Dalam pertemuan kali ini, Reva akan sharing materi algoritma dan struktur data 2. Di pertemuan kali ini, Reva akan membahas tentang stream release part 8, yaitu di alat tengah, pada link deskanggul pakaian pembahasan di modul algoritma dan struktur data 2. Sebelum kita mulai belajar, Reva ingin mengucapkan terima kasih sudah pilih video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video aku, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu bisa jadi orang yang pertama tahu video terbaru aku. Dan sekarang kita akan bahas tentang stream release, delet tengah. Oke, sekarang kita lanjut membahas tentang delet tengah. Oke, delet tengah adalah menghapus simpul yang berada di antara 2 buah simpul. Oke, sudah ada linear, stream release, jumlah simpul lebih dari 10. Simpul yang pertama ada di ujung paling kiri ditunjuk oleh pointer first, dan simpul terakhir ada di ujung paling kanan ditunjuk oleh pointer last. Link simpul terakhir nilainya adalah 0. Bila simpul 7 sudah ditunjuk oleh pointer key, akan disusun algoritma untuk menghapus simpul nomor 8, sehingga simpul nomor 7 terhubung dengan simpul nomor 9 sebagai ilustrasi sebagai berikut. Oke, jadi yang 8-nya dihapus, nanti 7 akan terhubung ke simpul 9, sehingga simpul 9 menjadi simpul 8. Oke, simpul nomor 8 dapat dijarah dengan instruksinya apa? Menggunakan free, dan free yang ditunjuk adalah pointer-nya gitu ya, pointer yang menunjuk ke simpul yang akan dihapus. Oke, simpul nomor 8 dapat dijarah dengan instruksinya free apa? Oke, nah misalkan free key link. Oke, nah menghubungkan simpul 7 dengan simpul nomor 8 instruksinya apa? Key link sama dengan? Oke, nah sekarang kita lihat di sini, adakah pointer yang menunjuk ke simpul nomor 8? Oke, tidak bisa kan? Karena tidak ada simpul atau pointer yang menunjuk ke simpul nomor 8. Karena tidak ada pointer yang menunjuk ke simpul 8, maka gagal untuk melakukan proses penghubungan antara simpul nomor 7 ke simpul nomor 8. Oke, bagaimana kalau simpul 7 dihubungkan lebih dulu dengan simpul 9? Kemudian menghapus simpul 8 sebagai ilustrasi sebagai berikut. Oke, misalkan saya langsung menghubungkannya ke simpul ke 9. Oke, kemudian kan bisa dihapus nih. Gitu kan? Oke, sekarang instruksinya bagaimana? Oke, sekarang kita mau menghubungkan simpul 7 dengan simpul 9. Oke, instruksinya adalah key link sama dengan? Oke, key link link. Key link kan ini simpul 8, tapi kan kita mau menghubungkan ke simpul 9, maka key link link. Oke, berarti sudah bisa, berarti bisa terhubung. Nah, berikutnya adalah kita mau menghapus simpul ini, simpul yang ke-8. Free apa? Oke, nah sekarang kita lihat di simpul 8 ini adakah pointer yang menunjuk ke simpul nomor 8? Tidak bisa karena tidak ada. Pointer menunjuk ke simpul nomor 8, jadi gagal. Oke, maka diperlukan cara lain. Caranya bagaimana? Oke, pertama-tama adalah kita harus menempatkan dulu nih pointer baru, misalnya adalah R di simpul nomor 9. Oke, maka instruksinya adalah Oke, R sama dengan Oke, R sama dengan key link. Key link menunjuk ke sini, kemudian dia menunjuk ke simpul berikutnya, berarti key link link. Oke, kemudian menghapus simpul nomor 8. Instruksinya adalah free, free, di sini, key link. Benar, free key link. Karena simpul ke, oke, simpul yang di sini, simpul 8, ditujukan oleh key link. Oke, free key link. Oke, kemudian menghubungkan simpul 7 dengan simpul 8. Instruksinya apa? Sekarang simpul 8 kan ditujukan oleh pointer R. Maka, key link sama dengan Key link sama dengan R. Oke, latihan di kelas, secara satu. Pertama, menempatkan pointer baru. Misalnya pointer R disimpan di simpul 9 Dengan instruksinya adalah R sama dengan key link link. Oke, kemudian menghapus simpul 8. Dengan instruksinya adalah free. Nah, sekarang kita menghubungkan simpul nomor 8. Berarti key link. Oke, berarti free key link. Oke, nah, berikutnya adalah ketiga menghubungkan simpul 7 dengan simpul 8. Berarti key link sama dengan R. Oke, ada lagi nih cara yang kedua. Oke, bagaimana cara keduanya? Oke, cara keduanya adalah pertama-tama kita menempatkan pointer Baru misalnya pointer R disimpul nomor 8 Dengan instruksinya R itu adalah Oke, R sama dengan key link. Oke, kedua menghubungkan simpul nomor 7 dengan simpul nomor 9. Berarti perintahnya adalah key link sama dengan Air link. Oke, key link. Oke, key link sama dengan air link. Karena air link menuju ke simpul nomor 9. Oke, ketiga menghapus simpul 8 dengan instruksinya adalah free. Oke, free air. Oke, selesai. Demikian pembahasan tentang delay tengah pada link list. Berarti selesai pula pembahasan link list part 2. Jika ada saran atau ada yang ingin tanyakan, silahkan tinggalkan komen di bawah. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to make sure that you wouldn't miss my update video. And certainly I become more excited to create the next video. Stay tuned on my channel. Stay safe. Keep healthy. Be happy. And have a nice day. See you soon. Bye-bye. 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 Bye-bye.